Polisi telah menetapkan 10 orang tersangka kasus pengeroyokan Muhammad Haidir, seorang mahasiswa di Goa Sosi Selatan yang diteriaki baling saat berada di masjid. Dan sementara itu polisi masih terus mengembangkan kasus ini dan mencari apakah masih ada pelaku lain yang ikut mengeroyok korban hingga tewas. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Goa terkait kasus pengeroyokan hingga menyebabkan seorang mahasiswa tewas karena dituduh mencuri di masjid. Sebelumnya polisi telah menetapkan 7 orang tersangka dan masih terus melakukan pengembangan dengan meminta keterangan para tersangka dan sejumlah saksi untuk mencari apakah ada pelaku lain. Satu orang tersangka merupakan pelajar yang masih berusia 16 tahun di mana aksi main hakim sendiri ini dilakukan hanya karena terprovokasi dengan penyampaian salah seorang warga melalui pengeras suara masjid yang menuduh korban mencuri isi kotak amal. Menurut Kepala Subbagian Humas Polres Goa, peristiwa pengeroyokan ini murni akibat kesalahpahaman dan masih dalam pengembangan untuk mencari pelaku lain. Sebelumnya Muhammad Haider ditemukan meninggal dunia dalam Masjid Nurul Yassin Jatia, Kabupaten Goa, korban meregang nyawa. Usai dianiaya oleh puluhan orang yang menuding korban mencuri isi kotak amal masjid. Para pelaku menganiaya korban secara brutal menggunakan benda tumpul hingga senjata tajam hingga korban meregang nyawa di lantai dalam masjid.